Hai bahas game baru lagi ya namanya adalah game sprit fantasia ya oke kali ini aku mau fokus bahas kelas-kelas atau job apa aja yang ada di game sprit fantasia ini ya khususnya ya oke kita langsung klik start aja ya oke sini aku milih server satu ya jadi disini itu ada empat kelas yang disediakan ya yang pertama adalah magik yang kedua adalah warrior lalu yang ketiga ada archer dan yang yang keempat adalah pries Oke ya kita bahas yang pertama dulu kita bahas magi ini ya bagi-bagi itu adalah tipe serangannya itu yang ini ya tipe magic magic dengan senjata aneh ya tongkat mancernya ya jadi disini kalian nanti bisa berubah menjadi wizard dan necromancer ya oke eh eh karakternya bagus sekali ya dia cantik tapi sekitar sekarang kita lihat skillnya ya skill pertama di magi ini ada ini ya ada fricket frosting ini jadi serangan es ya deal es magic di magi Oke ini serangan es ya yang pertama ya lalu yang kedua anak namanya Fiery Fairfeather jir namanya susah kali ya jadi ini serangan api ya ya serangan tipe api ya lalu yang ketiga adalah under calcantan terkal Oke jadi serangan ini adalah serangan tipe petir ya atau listrik ya Oke kita lanjut ke sekian ya job lanjutan dari magi ini kalian bisa pilih wizard ya gila kalian pilih wizard ini skillnya akan muncul tiga ini ya yang bernama-namanya frostbit pierce ini serangan es ya yang kedua adalah serangan tipe listrik ya overloading mana gun oke yang ketiga adalah serangan tipe api nih deal fire magic di magi jadi magi wizard ini fokus ke serangan ya fokus pada serangan magic magic nya ya semakin banyak semakin banyak skillnya akan semakin makin makin kuat gitu ya tipe serangannya ya Oke kita lanjut job lanjutan dari magi ke necromancer ya ya bila kalian nanti milih necromancer ini kalian bisa mendapatkan tiga skill ini ya yang pertama adalah verven ritual Oke kita baca dulu keterangannya deal dark magic Oke deal summon red with 7 or 20% HP Oh jadi ini ya tipe-tipe anekromancer ini ya tipe-tipe anekromancer ini ya summon kayak spirit gitu ya oke koreksi kalau salah ya jadi dia bisa menyummon seperti pet gitu ya siapa spirit gitu ya dan dan bisa itu aneh hil ya lalu yang lalu yang skill yang kedua adalah deal dark magic di mags oke 6 tem Oke ini skill serangan ya lalu lalu skill yang ketiga adalah deal dark magic di mags 11 tem in area Oke jadi skill yang ketiga adalah area ya ini ya Oke kita lanjut job selanjutnya ya job selanjutnya ada warrior ini ya jadi warrior itu serangan tipe jarak dekat ya berjarak dekat ya setelahnya adalah pedang satu tangan dan sebuah tameng ya kalian akan mendapatkan tiga skill ini skill yang pertama ini di serati skill serangan ya in heel non-element oke serangan biasa ini ya lalu yang kedua charge forward and deal non-elemental oke ini stunnya ya stun dari warrior ini ya skill stun oke lalu skill yang ketiga adalah justin kumbu skill non-elemental physical damage to the front oke ini serangan ya tipe serangan ya lalu di job barrier ini bila kalian memilih paladin ini paladin ini lebih fokus ke defense ya lebih fokus ke defense daripada berserker ini ya kalau berserker ini nanti senjata kalian itu eh senjata dua tangan ya atau seperti kapak itu ya oke di paladin kalian nanti akan mendapatkan tiga skill ya skill yang pertama ini apa ini healing aura bisa ngil juga ini ya bentar-bentar aku baca keterangannya koreksi ya kalau salah ya Hai case heal around yourself tak surrender enemies with 6 yard smil the for 4.3 oke 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 ini aku orang paham ya tapi kalau dari kata-katanya tuh healing ya berarti sangil juga ini ya oke skill yang kedua adalah adalah deal non-elemental ini dimaksa serangan ya skill serangan lalu skill yang ketiga adalah invisible when jumping Oke ini skill yang ketiga ini serangan juga ya oke kita lanjut job bila kalian memilih berserker hai eh eh skill yang pertama ini let up where you stand visible during case apa ini ya skill apa ini Hai di 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 th di efek dari skillnya adalah memberikan 15% dari serangan yang kalian hasilkannya skill yang ketiga adalah penuh ya serangan ya skill serangan atau image ya oke kelas yang ketiga ada Archer ya Archer langsung lihat apa aja kelebihannya Oke ngga panah-panah oke Archer ini tipe serangan jarak jauh ya jarak jauh dengan menggunakan panah ya Oke kalian akan mendapatkan tiga skill juga skill yang pertama adalah tipe serangan lalu skill yang kedua juga serangannya dan skill yang ketiga ada serangan juga tapi area nah bila kalian memilih kelas selanjutnya Ranger kalian juga akan mendapatkan tiga skill yang skill yang pertama itu skill serangan ya yang bisa membuat kenok musuh ya knock enemies back knock-knock itu membuat musuh menjadi mundur gitu ya lalu di skill yang kedua ada seti se skill serangan ya yang meningkatkan 20% eva selama 6 detik eva itu hindaran ya Oke lalu meningkatkan power kalian sebesar 40% juga lalu skill yang ketiga skill yang ketiga oke skill yang ketiga ini skill serangan area ya eh lalu gila kalian memilih Assassin nah Assassin skill yang pertama ini skill di Max juga ya skill serangan ya eh yang menurunkan defense musuh sebesar 10-10% selama 5 detik lalu ada skill yang kedua ya skill yang kedua ini skill serangan juga yang membuat musuh nggak bisa bergerak efeknya ya lalu ada skill yang ketiga skill yang ketiga ini skill serangan juga oke ya kita lanjut ke kelas selanjutnya ya ke ada pries kita coba lihat penampilannya ya bagaimana waduh lucu sekali oke 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 ini juga kakek di belakang ngapain itu kian nanti kalian akan mendapatkan tiga buah skill ya skill yang pertama ada heal ya ini skill intinya ya kalian bisa ngehill kalian atau ngehill teman kalian lalu di skill kedua ini skill serangan ya magic magic Holy Holy itu magic magic suci dia magic tipe-tipe Holy itu cahaya oke ya lalu di skill yang ketiga ini juga mendapatkan skill serangan ya skill serangan lagi lalu lalu bila kalian memilih job lanjutkan cleric skill yang pertama ini adalah skill serangan oke ya lalu di skill yang kedua deal Holy magic di Max 7 times oke oke ya ini serangan kedua lalu skill yang ketiga lalu yang ketiga ini nah ini nah ini 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 skillnya bagus ini cash heal kalian akan mendapatkan pohon heal ketika memanggil Holy Spirit untuk waktu 36 detik ya jadi nanti akan ada pohon sebuah pohon ya pohon suci itu ya yang akan membuat kalian menambah HP kalian atau ngehill itu ya selamat menikmati